Ini masa tenang, lalu stakeholder ya, pro-aslo, pemerintah daerah, lalu di Sampong Kepeng, kemudian ada desu ya, seluruhnya, termasuk pantai politik juga ya. Jadi, masa tenang itu kan tidak boleh ada lagi metode kampanye, seluruhnya dilakukan. Termasuk pemasangan alat peragak kampanye, karena alat peragak kampanye ini adalah bagian dari metode kampanye peserta pemilu. Oleh karena itu, kami harapkan pada hari pertama masa tenang ini kita bisa melakukan penertiban alat peragak kampanye secara serentak di wilayah Provinsi Jawa Barat ya, termasuk hari ini di wilayah Kabupaten Juba. Terutama dari bawah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sumbang yang hari ini melakukan apel siaga untuk penertiban alat peragak kampanye. Sehingga kemudian hari ini kita bisa mulai menampilkan alat peragak kampanye yang terpasang di jalan-jalan protokol, walaupun nanti sampai jalan-jalan yang nanti akan dilalui di TPS di masing-masing daerah. Jadi, di setiap TPS juga, mengirai TPS apalagi tidak boleh lagi ada alat peragak kampanye, termasuk aktivitas kampanye dalam waktu apapun. Sampai kapan? Ya, harapannya bisa selesai sampai dengan tanggal 13 ya, akhir 1 sebelum tahapan pengungutan dan penghitungan suara. Jadi, tanggal 11 sampai 13 ini kita dorong supaya seluruhnya bisa bersih dari anak-anak kampanye. Selain itu juga kita siagakan jejaran pengawas pemilu kami di setiap tingkatan untuk tetap melakukan patroli pengawasan hati-hati politik. Kita sekampanye dan penghitungan. Tentu kalau dari sisi sumber daya manusia kan tidak akan bisa meng-cover seluruhan wilayah gitu ya. Oleh karena itu, tapi juga mendorong masyarakat agar bisa berkonstitusi, melaporkan kalau ada potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di masa tenang. Karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, itu kan soal aturan politik uang, sanksinya diperberat ya bagi pelaku politik uang, kan bagi peserta pemilu pelaksana tim kampanye, itu dua kali lipat sanksinya dari masyarakat tahapan kampanye. Nah, apalagi kalau di tahapan penghitung itu bisa menyasar ke setiap orang subjek hukumnya gitu ya. Artinya setiap orang yang melakukan upaya manipolitik bisa di bidana-bidana penghitung. Kan kalau penghitung masih ditemukan APK atau ada ajak dan kampanye atau mengharapnya akan menjadi masyarakat simpan? Jadi itu tadi, bisa berpotensi tindak di bidana penghitung. Karena itu kan hari ini sudah dilarang melakukan aktivitas kampanye dengan berbagai metode. Nah, saya kira teman-teman peserta pemilu juga harus memastikan untuk menutup akun yang didaptarkan ke KPU yang dipakai untuk berkampanye di media sosial. Nah, selain itu rekan-rekan dari media masa cetak elektronik juga dilimbau untuk menghentikan segala aktivitas iklan kampanye. Jadi, tanggal 11 sampai 13 ini mari kita jaga aktivitas peserta pemilu dengan melakukan tadi menghindari aktivitas kampanye. Kalau melalui status WA dan Instagram itu bagaimana? Saya kira dalam segala bentuk ajakan, ajakan memilih, itu dihindari lah. Ada sanksi gak? Sanksi-nya sanksi pidana. Terus dipunyai dari WA itu. Masyarakat tidak ada di warga. Untuk warga lah. Ini kan kalau di tahapan masa tenang itu masih pada tiga setiap hukumannya, diperkerati umannya. Tapi kalau di tahapan pemungutan suara, begitu suara itu setiap orang yang melakukan politik itu bisa kena. Terima kasih.